Pemirsa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muarujambi melalui bidang pengangkatan pensiun, mendata ASN Muarujambi untuk tahun 2022 kembali mengusulkan sebanyak 406 P3K untuk Muarujambi. Formasi yang mendominasi dibuka oleh pada tahun 2022, yang terdiri dari formasi guru, kesehatan, dan umum. Sempat menunda pelaksanaan P3K Muarujambi di tahun 2021, saat ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muarujambi melalui bidang pengangkatan pensiun, data ASN Muarujambi kembali mengusulkan P3K untuk formasi guru SMP dan SD, tenaga kesehatan, dan umum. Pengusulan ini berdasarkan surat edaran dari KASN Pusat yang nantinya akan gelar pada 2022 mendatang. Namun untuk secara teknisnya masih belum diketahui karena menunggu dari KASN Pusat. Disampaikan oleh Rini, Kepala Bidang Pengangkatan Pensiun, data ASN BKD Muarujambi. Saat ini, Kabupaten Muarujambi memang banyak kekurangan tenaga pengajar, karena di tahun 2021 ada 174 pegawai yang pensiun dan rata-rata dari kalangan tenaga pengajar. Ditambah untuk tahun depan ada ratusan juga tenaga pengajar yang pensiun. Sehingga untuk penerimaan P3K di tahun 2022, sebagian besar adalah tenaga pengajar baik dari SMP dan SD, serta selebihnya tenaga kesehatan umum. Dengan total usulan yang diajukan di tahun 2022 ini, yaitu 406 usulan. Kabupaten Muarujambi tentunya sangat menginginkan untuk melaksanakan P3K karena akan banyak yang pensiun dan harus segera diisi. Jika kosong, maka jumlah tenaga pengajar akan terus kosong. Karena di tahun 2022, KASN hanya meminta usulan untuk P3K, karena sejauh ini untuk penerimaan PNS belum dibuka. Untuk P3K tahun 2022 itu kita ada mengusulkan. Berdasarkan dari surat dari MENPAN, kita harus mengusulkan. Itu Muarujambi mengusulkan P3K sebanyak 406 formasi. Itu dari apa aja? Kalau untuk pengusulan P3K itu ada yang dari guru, ada juga yang non-guru. Kalau non-guru apa aja? Non-guru itu ada beberapa, salah satunya itu ada dari kesehatan. Tapi kalau untuk tenaga teknis yang lainnya, itu banyak yang tidak ada karena kita dibatasi dengan Permen PAN 41 sama di Perpres nomor 8. Rini menambahkan, untuk secara teknis administrasi, kelengkapan dan persyaratan masih belum diketahui. Karena untuk sekarang masih dalam tahap pengajuan dan masih akan ada rapat koordinasi lanjutan bagaimana teknis penerimaan P3K di tahun 2022. Apakah sama ataukah ada aturan baru?